Kami dengan Aksa Dalam, dan tentunya kami tadi juga apa ya, mensosialisasikan bangsa yang Indonesia. Dan bangsa Indonesia, teman-teman, media sudah tahu bahwa ini adalah bangga merger penggabungan dari 3 bang, dari 2 men, bangsa yang mandiri, bang BNI Sariah, dan BNI Sariah. Itu yang pertama, bagi kedua adalah kami juga tadi menyampaikan bahwa kebetulan pada saat ini di Jawa Tengah, Jogja terutama, bangsa Indonesia sedang melakukan roll-off. Jadi, integrasi rekening nasabah yang ada di BNI Sariah dan BNI Sariah di dalam sistemnya PSI. Itu yang kita lakukan, Marang, Jogja, Solo, Kalongan, dari seluruh wilayah. Maksud pro-betul Jawa Tengah, kami juga sampaikan kepada beliau ya, terdalam bahwa terima kasih atas dukungan ya dari Pemda, stakeholder, regulator yang ada di Jogja ini, sehingga proses integrasi itu berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga tentunya dukungan juga untuk PSI yang ada di Jogja. Dan mungkin mana tahu satu hari nanti akan ada kerjasama juga antara miliki dengan BPD, Yogyakarta, bangun Yogyakarta, dan juga mungkin bangun Yogyakarta juga punya unit Sariah. Kita nanti akan berdalam bahwa ada kemungkinan kita melakukan sinergi dan kerjasama untuk sifatnya adalah sama-sama membantu menemukan ekonomi dan kewangan syariah yang ada khususnya di Jogja dan umumnya di Indonesia. Sisanya adalah cerita-cerita biasa, cerita-cerita, cerita mengenai leadership dan juga cerita mengenai banyak belajar filosofi hidup dari Korea. TSA salah satu DNA-nya PSI ini juga mendukung UMKM, yang sektor UMKM termasuk mikro. Itu sudah dibuktikan bahwa penyaluran kita di tahun 2020 yang lalu lebih dari 21 persen adalah total portfolio pembiayaannya PSI. Dan tentunya ini kami akan teruskan. Dan kami juga melihat bahwa di mana memang ada potensi UMKM yang bagus, tidak hanya di biaya lain, tapi juga termasuk di Jogja, yang bisa kita berikan pembiayaan sesuai dengan ketentuan bank, ya, tentunya kita jelaskan, kita komit untuk mendukung UMKM. Misalnya di UMKM apa Pak? Bapak T atau kerajaan otak? Apa saja sepanjang itu memang bagus, ya, potensinya ada. Bapak T oke, perdagangan, ya, mungkin untuk industri rumah, olahar juga bisa. Dan banyakkan sektornya UMKM itu. Badasanya sepanjang itu punya potensi untuk berkembang, ada uptake di depannya. Terima kasih.